Dari berita kesedihan warga yang rumahnya ambruk, kita ke berita gempira. Pemerintah Kabupaten Ogan Komerin Ulu kembali membuka seleksi CPNS dan pegawai P3K. Sedidaknya ada 25 formasi CPNS dan ratusan pegawai P3K yang rencananya akan diterima. Kabar gembira datang dari pemerintah Kabupaten Ogan Komerin Ulu. Pemkap berencana membuka kembali seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik melalui jalur CPNS maupun P3K. Kuota penerimaan tahun 2024 ini untuk CPNS akan dibuka sebanyak 25 formasi dengan komposisi tenaga teknis dan 3 orang tenaga kesehatan. Sementara untuk jumlah tenaga P3K akan diterima sebanyak 875 pegawai. Prioritas formasi yang diterima adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan beberapa tenaga teknis. Pendaftaran telah dibuka secara daring pada tanggal 26 Agustus hingga 6 September tahun ini. Namun Pemkap Oku masih menunggu formasi resmi P3K dari Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi untuk di Oku ini kan karena kita sudah mulai sejak kemarin, kita sudah umumkan di Oku untuk CPNS ini ada 25 formasi. 25 formasi ini ya 80% itu untuk teknis, hanya ada 3 untuk yang kesehatan yaitu 2 untuk dokter spesialis dan satunya dokter umum. Nanti dalam waktu dekat juga akan ada penerimaan untuk P3K. P3K kita ini ada formasinya 875. 875 ini memang prioritas untuk kesehatan dan pendidikan. Ada juga untuk yang teknis, ada tetap ada. Bagi masyarakat, diimbau untuk hati-hati terhadap penipuan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming masuk pegawai negeri sipil. Panitia Seleksi menyatakan proses penerimaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta murni dari hasil kerja para peserta. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komeringulu.